Halo guys, sebelum mulai videonya, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Oke, ini adalah video lanjutan. Setelah di video sebelumnya, gue udah memverifikasi alamat gue. Dan langkah selanjutnya, kita harus menambahkan metode pembayaran di Google AdSense. Dan bagaimana video selengkapnya? Ini dia. Oke guys, kali ini gue udah ada di halaman AdSense, di beranda. Dan kali ini gue mau memverifikasi atau memasukkan metode pembayaran utama. Dan tahap ini tuh bisa dilakukan jika saldo AdSense kita tuh udah di atas atau udah mencapai 10 dolar. Kita langsung aja scroll ke bawah. Nah, ini ada tulisan saldo. Teklik yang titik 3 ini. Lihat pembayaran. Nah, udah tampilannya kayak gini. Scroll ke bawah. Gue jujur pertama kali banget ya, melakukan tahap ini. Jadi, coba aja kita... Nah... Ini ada tambahkan metode pembayaran. Kita klik aja. Loading. Nah, tampilannya kayak gini. Pertama kita disuruh memasukkan nama pada rekening bank. Kedua untuk banknya. Ketiga nama rekeningnya. Oke, pertama. Gue bakal isi nama dulu ya. Nah, disini banyak banget pilihan banknya ya guys. Kita... Lihat. Kalau gue sendiri, gue pake bank Cimniaga. Bank Cimniaga. Kita klik. Dan yang terakhir, memasukkan nomor rekening kita. Oke, disini gue udah masukkan semuanya dari nama. Terus, banknya juga. Dan juga terakhir nomor rekening. Kita scroll lagi ke bawah. Nah, disini ada... Tetapkan sebagai metode pembayaran utama. Kita centang aja ya. Dan langsung aja kita klik simpan. Nah, dapet lagi. Dan dapet lagi tampilannya kayak gini. Pertama, Google akan menyetorkan kurang dari seribu ke rekening bank Anda dalam waktu 3-5 hari kerja berikutnya. Kedua, buka alaman metode pembayaran dan masukkan jumlah setoran yang tepat. Kita klik aja, oke. Nah, untuk tahap selanjutnya. Setelah kita berhasil... Apa? Menambahkan rekening kita ya. Langkah selanjutnya, kita harus memverifikasi dengan memasukkan jumlah saldo yang dikirimkan dari Google Adsense itu. Yang kurang dari seribu itu ke rekening kita. Jadi, jumlahnya itu harus dimasukkan gitu. Selanjutnya, kita klik kelola metode pembayaran. Nah, kita klik verifikasi ya. Nah, disini ada pilihan jumlah. Pilih jumlah. Kita cari jumlah yang tadi gue ditransfer oleh Google Adsense ya. 9.30. Dan ini dimulai dari angka 100. Kita scroll aja ke bawah. Cari yang sesuai dengan nomor yang ditransfer itu, saldonya. Kita scroll. Nah, disini ada 9.30. Kita klik aja 9.30. Dan, verifikasi. Yang bawah ini, yang biru. Oke. Dan, akhirnya berhasil. Rekening bank Anda sudah diverifikasi. Dan, siap digunakan tentunya. Oke. Klik aja OK. Dan, seperti ini. Tandanya sudah berhasil ya, guys. Berarti kita sudah melakukan tahap. Melakukan apa? Menambahkan metode pembayaran utama ya. Oke. Nah, seperti itu kurang lebih videonya. Setelah gue mengirimkan rekening gue. Jadi, gue harus menunggu beberapa hari. Kemarin tuh sekitar 2 hari gue nunggu transfer. Saldo sebesar kurang dari seribu dari Google AdSense. Jadi, waktu tunggu gue tuh sekitar 2 hari ya. Sebenarnya belum selesai. Setelah menambahkan metode pembayaran. Kita harus memasukkan pin dari Google AdSense yang dikirim ke kita. Untuk memverifikasikannya. Dan, sampai sekarang belum. Baru 2 minggu sih sebenarnya. Tapi, belum datang juga pinnya itu. Tapi, semoga segera datang ya. Pin yang gue refresh kemarin itu. Dan, sekian videonya. Semoga bermanfaat. Dan, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.